bro bro sebelum masuk ke videonya nih guys ya gue cuma pengen ngasih tau ke kalian kalau misalkan kalian mau pengen cari akun Subasa yang 3000 DB 5000 DB 8000 DB kalian bisa langsung buka Instagram kalian langsung ketik subasaindo.gb guys ya tapi disitu bukan cuman berjual akun subasa doang ya tapi disitu jual akun bontiras ada akun 7debly sins ada Blitz ada slime isekai ada Pokemon ada Yu-Gi-Oh seven night fire Philip Dragon Ball Legends wop gila bro jadi semuanya ada disini langsung aja kalian buka Instagram ketik subasaindo.game itu udah pasti harganya murah aman dan terpercaya trusted paracol langsung aja kita masuk ke videonya jangan lupa buka Instagram subasaindo.game ya guys ya let's go yo halo guys ya welcome back to my channel Oke apa kabar kalian semua semoga saya terlalu ya guys ya Oke guys di kesempatan kali ini kita bakal nge-review tim subasa bakal lawan debon ya dan ini bakal debon pake shieldnya shield yang nggak terlalu gede ya ini tapi lumayan banget guys ini sangat cakep ya jadi komposisinya kalau bon itu pertama udah pasti kalian butuh Nita karena Nita ngasih bon 6% shield 3% ya itu bagus banget ya lalu ada bon igawa terus habis itu ada bon natureza ada bon si Misaki ada ini wajib guys Izizaki ini wajib banget pakai bon ini bisa diganti sama Alberto biru juga ya kalau ada dua-duanya lebih OP lagi ya sama ditambahin Pierre sebenarnya sih Pierre dicocoknya sama Alberto ya karena nih bonnya 5% Alberto juga 5% ya tapi shieldnya lebih gede Alberto jelas ya dan habis itu ada si trubasa guys jadi komposisinya ini ya 65% plus 17 plus 17 ini kayaknya bakal cukup banget buat lawan debon apapun ya karena udah ada sorimachi juga nanti ya paling nanti kalian bakal butuh bantuannya itu di bagian defender kalian kali ya yang bakal butuh ya tapi nanti bisa masukin izawa gitu ya terus habis itu masukin sorimachi atau siapa gitu dimasukin mungkin gantiin nah gantiin si Nita ya itu bakal OP guys jadi kita cobain kondisinya kayak gini ini dulu ya ini 65% ditambah 17% ini komposisi bagus ya karena bon tertinggi sekarang kan 68 ya meanwhile kita 65% paling beda 3% doang ya jadi cakep banget ya dan kita bakal cobain subasa karena dia punya shield 30% dan kita bakal lawan debon ya yang udah diracik sama denser ini dia kita bakal lawan debon japan ya karena kalau lawannya debon euro enggak ada apa-apa aja sekarang ya debon euro bisa bisa dibilang turu banget guys enggak ada satupun yang pakai debon euro direket pun juga udah enggak ada sih kalau yang masih pakai debon euro mungkin mereka tuh calon kayak gue tipikal ya timnya cuma satu doang guys nah lawannya 79% debon shieldnya bener-benernya bener-benernya bonnya satu persen 80 ya berarti ya tapi startupnya gede sih oke ya ini sepantar lah ya oke here we go oke ini lumayan bisa nolong ya 80,5 ditambah 17% berarti sekitar 97,5 guys ya cakep banget ya eh gue penasaran misaki berapa ya what the freak hmm mamam lu mitaka eh subasa lari subasa nah kita oper ke subasa guys oke cuman gue berharap nggak kena awi ya ini statusnya sih juga kecil banget gue 43.000 anjir kita lihat status subasa berapa nih guys guys ini parah banget sih guys 85 ditambah 47% ya eh ini ditambahin sama izizaki ya wah gila ini parah sih guys beda jauh banget guys ini definisi debon turu sih guys sumpah definisi debon mati parah coy menurut gue udah nggak bisa dibendung sih subasa ini wah nggak kebendung guys sumpah itu kita coba shot dari luar abis ini ya ini terlalu OP subasanya cuy cuy oh iya boleh dah pake subasa lu guys oke nah statnya subasa ini ya tuh beda jauh ya ini 76% karena bone kecil ya 76% minuman kita 90.000an tadi ya wow berat sih ini nangkat si golden duo oh gue penasaran tadi awi bisa kenal nggak ya tengarnya kenapa gue nggak coba nanggep ya tapi nggak apa-apa lah gue mau ngeliat si subasanya dia anjir pake ultimate skydive oke 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 waiting for opponent iya kenapa ini bro oke aman 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 telkomsel tiba-tiba ngelag guys wow statnya beda tipis ya ini kita masukin sorimachi OP sih guys tapi ya bisa dibilang subasa memang unstoppable ya even di tim debon pun dia bakal ngecarry para cuy aduh lawannya subasa ya ya kuat sih ya elah reconnecting cuy ya Tuhanku ampunilah dosaku kena nggak ya sama yugas gua mau ngeper subasa sih guys mau pengen coba 1,2 berkali-kali ya gua nggak kena aduh gua semua ini mess up bro wiii ya Allah bisa-bisanya oke kita coba masukin si sorimachi ya biar agak lebih strong guys eh si ini ya si si izawa abis itu mungkin kita tambahin startup nggak ya nggak usah kayaknya sih kayak gini aja dulu lah ya 65% oke 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 udah cocok sih cuman ini statnya si subasa pasti bakal drop sih guys statnya si subasa bakal drop 5%an ya eh 6% ya karena izizaki ilang 6-6 lo denen oke nice kelar kamu dek kita jangan mess up sama awi ya awi itu ada stamina killer guys males gua kita lihat berapa statnya ya eh berapa probability nya wah ini sih 79% 52% shield buset jauh banget shieldnya cuy wah iya tuh guys drill debon turu sih lawannya sih gua rasa sih nggak bakal ada yang pake berani debon deh ini modal 17% aja ngebantai banget guys modal 17% doang gila boy shield sekarang udah nggak perlu gede-gede ya gimana nih perasaan demon guys terutama gua ya gua sangat kecewa sih guys cool lu liat ya tuh guys outside sih harusnya ih nggak dong keren juga gua coba kalo yang nendang misaki ya gua penasaran sih kalo misaki nendang statnya berapa guys ya gua penasaran kalo misaki nendang statnya berapa guys ya oh si Genzo tuh ada high ini ya ground shoot ya coba kita giliran kita nyari high ball dapetnya low ball mulu nih ini by the way kita nggak ada Takeshi nih club tolong lah di permuda tolong banget ya club ya please banget pake otak dikit ini kita jadinya susah oke lumayan lah hampir aja kita nggak bisa nge-shot guys karena kita nggak bawa Takeshi kita boe nita ya kesalahan kita main 3 FW ya andai Takeshi bisa FW GG banget sih guys anjir 17% bond doang kuat guys si Misaki ya wah debon beneran mati sih guys debon mati sih guys kalian pake debon kalah sih guys kayaknya gua nggak bakal pake debon sih guys kalo kayak gini ya waw gak kuat sih Akai nggak kuat sih guys butuh miracle parah cuy buat Akai kena ya gila kejauhan kejauhan kita back tengahnya siapa sih oh Akai ya bener ya nah awi 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 kita lihat guys awi bisa kenain nggak guys wuh Izawa lumayan statenya tapi tuh nggak ada FB ya aduh gua pikir Tsubasa loh Tsubasa nya mana lewat pula raguji dancer anjass kok ada auto intercept sih dari siapa ya auto intercept dari siapa guys gua lupa anjir wah ini nggak bisa sih guys nggak bisa dibiarenin sih gila shield 17% doang guys komposisi shield 17% 65% membantai sampai ke akar-akarnya guys ini definisi debon nggak boleh dipakai sih guys kayaknya kalian gede-gedean ini menurut gua ya ini menurut gua aja sih komposisi ranked yang paling perfect ini sih guys ketemu debon nggak turu ketemu bon juga nggak nggak kebantai banget gitu ya karena kita 65% meanwhile mungkin yang paling gede tuh 68 beda 3% doang nggak masalah sebenarnya yang penting kalian ada shield gitu loh jangan sampai nggak ada shield sama sekali ya jadi pemain yang wajib itu ya tadi ya Nita Trubasa Alberto Alberto sama si Izizaki ya itu 4 orang itu aja udah cukup guys ya gimana menurut kalian untuk timnya langsung tulis di kolom komentar segitu untuk video kali ini thanks for watching and see you next guys bye bye guys ya nggak bye 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 bye